Intro Ada 100 gram tepung terigu Kita masukkan ke wadah Lalu ada 1 sendok makan Tepung beras 1 sendok makan penuh 1 sendok teh ketumbar bubuk Terus 1 sendok teh kulir bubuk Saya menggunakan bumbu desaku Terserah mau apa saja 1 sendok teh penyedap rasa Terus 3 per 4 sendok makan garam 1 sendok teh bumbu kaldu Jangan lupa biar mantap rasanya jos gandos Dan tak lupa juga daun kucai secukupnya Seterunya saja Kalaupun tidak punya tidak dikasih pun tidak apa-apa Bebas Setelah itu kita campurkan disini Lalu kita tuangkan air 200 ml air Saya nambahkannya itu dikit demi sedikit Biar maknyus pokoknya Semuanya totalnya itu 200 ml Tapi saya nambahkannya itu dikit demi sedikit Seperti ini hasilnya kurang lebih Agak hancar-hancar gimana Setelah itu panaskan minyak Tahu gulatnya kita goreng dulu Kalau misalkan kalian beli yang di mamang yang keliling itu Tidak apa-apa yang sudah jadian Karena saya belinya di pasar Jadi mesti dadak goreng dulu Tahu gulatnya Nah setelah itu kita angkat Lalu kita tiriskan Nah setelah itu kita tahu gulatnya diselibutin dengan tepung yang tadi yang sudah kita balur Nah seperti ini Ini tahu gulatnya sudah kempes Jangan khawatir Nanti tahu gulatnya mengembang kembali Kalau digoreng Kita lihat saja nanti hasilnya Tidak apa-apa jangan khawatir Kalau misalkan ini tahu gulatnya sudah kepes Nah ini sudah mulai mengembang lagi nih Karena dengan suhu yang panas Jadi tahu gulatnya sudah mengembang lagi Nah ini sudah jadi Tinggal kita tiriskan Nah setelah itu Lalu gulatnya kita tusuk-tusuk Siapkan tusuk sate Nah tusuk seperti ini Kita tusuk seperti sate Bebas Mau kalian berapa isinya Saya menggunakannya 3 3 saja Setelah kalian Mau menggunakannya berapa Mau 4, mau 5 Atau semua juga Terserah kalian Bebas pokoknya Nah ini tinggal sudah selesai Tinggal kita kasih saus Atau bisa kalian tambahkan Gumbu balado Seperti tahu gulat Terus kasih cabai bubuk Dikasih macam-macam pokoknya Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Barangkali yang lagi cari-cari Camilan atau ide jualan Membuatnya